Intro Yang kita rasa kasih yang terutama dari sini dari segi transportasi ya Udah ada banyak perubahan Jadi meskipun program pemerintah apapun itu judulnya menghindari macet Jakarta tuh gak mungkin lepas dari macet Tapi memang udah lebih baik Dan juga harapannya ya semoga tahun depan ada kenaikan gaji lah dari kita Oke, sama-sama Ya pokoknya ya semoga sukses aja lah Semoga kita depannya semakin baik Berantas-berantas korupsi, narkoba, ya semuanya lah Harapan untuk Jakarta sih sebenarnya gak Jakarta sih udah lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya Ya lebih ke depannya ada kerjasama antara pemerintah sama masyarakatnya Lebih saling punya kerjasama lah Terus gak ada saling gontok-gontokan lagi gitu Apalagi kalau misalnya dilihat di sosial media Dari tanggapan masyarakat terhadap pemerintah Jakarta Bahkan kayaknya makin kesini makin negatif ya Jadi pengennya tuh masyarakat Jakarta sama-sama mendukung pemerintah Pemerintah juga pengennya ngasih yang lebih baik juga buat masyarakat Jakarta Ya pemirsa, Jakarta identik sebagai wilayah padat, macet, dan sering membuat warganya mengalami stres Ya namun walaupun begitu, Jakarta selalu memiliki persona untuk mengundang para pendatang baru Ada banyak hal yang menarik tentang Jakarta Nah berikut adalah beberapa fakta unik tentang kota Jakarta Ya fakta unik yang pertama adalah Jakarta mengalami 10 kali ganti nama Sebelum dikenal dengan nama Jakarta, namanya sudah sempat berganti hingga 10 kali Yang kedua, stasiun kereta api terbesar se-ASEAN Stasiun Jakarta kota sempat menjadi stasiun terbesar se-ASEAN dengan 580 kereta api yang bolak-balik setiap harinya Ini juga merupakan fakta unik kereta stasiun Jakarta kota yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda Merupakan stasiun terbesar se-ASEAN Dan ini kalau kita lihat unik lagi dari Jakarta, kotak Twitter teraktif di dunia ini Karena masyarakatnya yang cerewet atau gimana nih ya? Ya ternyata kota Jakarta mempunyai warga paling aktif menggunakan sosial media Twitter Dari datatwitter.com, Indonesia merupakan negara Asia yang memiliki pengguna Twitter aktif Sebanyak 5,6 juta pengguna dan sebagian besar adalah warga Jakarta Nah ini setiap mau kita tahu ulang tahun DKI Jakarta, banyak midnight sale Kota dengan mal terbanyak, ada 173 mal yang tersebar di seluruh kawasan Jakarta Dengan jumlah ini Jakarta dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki mall terbanyak di dunia Dan yang terakhir, kota terpadat penduduk di Indonesia Jumlah penduduk Jakarta saat ini diperkirakan mencapai hampir 10 juta jiwa Dengan luas wilayah 664,01 km persegi Dimana hal ini membuat Jakarta sebagai kota terpadat Nah kita lihat tadi beberapa fakta-fakta unis Jakarta terkait dengan ini Ini memang unik-unik sebenarnya Jakarta ya Tadi yang Twitter lebih unik lagi Tapi itu kan menunjukkan bahwa Jakarta ini masyarakatnya sebenarnya aktif Sangat peduli juga sebenarnya ya kan Pak? Itu ada cenderi komplainnya tinggi Tapi partisipasinya kurang maksimal Artinya begini, partisipasinya bagus ya Artinya dalam konteks penyampaian, kritikan, keluhan Sebetulnya makin banyak yang disampaikan itu bersebetulnya ada semacam masyarakat yang sedang tertekan Sedang stres ya Karena terus terang saja tekanan yang diberikan oleh kota itu membuat masyarakat bingung Mau kemana itu disampaikan? Mengadunya ke siapa? Nah dengan 491 tahun harusnya sudah ada pemerintah yang responsif Ketika keluh menyampaikan keluhan ada sampah, ada ini, ada ini Kedua responnya berapa lama? Kalau kota yang bagus itu adalah key performance indicator Begitu ada keluhan warga, set sekian menit sudah ada Dan ketika responnya cepat pasti akan berkurang Artinya ini salah satu indikator keberhasilan kota Jakarta di usianya 491 tahun Tapi kenyataannya responsifnya seperti apa? Nah kita kan melihat bagaimana bentuk respon yang diberikan Nah ini sebetulnya menarik Pak YS salah satu yang komplain juga nih Langsung kepada beberapa pejabat-pejabat Ada yang menarik dulu ya kan bahwa Respon yang diberikan oleh aparat pemerintah itu berkaitan dengan KPI-nya Key performance indicator dan tunjangannya Jadi banyak akhirnya ketika clue itu disampaikan Akhirnya ada aparat mengatakan Jangan laporan melalui clue Nanti tunjakan saya dikurangin Akhirnya lapor saja biar saya ini Nah yang kedua Kalau masyarakat terlalu banyak melaporkan tanpa melakukan tindakan Itu kurang baik juga Artinya harus ada upaya yang bersama-sama nih Kalau kita hanya mengeluhkan tidak memberikan solusi kan Jadi seakan-akan semua masalah diserahkan kepada pemerintah Jadi caranya salah satunya adalah bagaimana pemerintah membangun budaya berkota Kita Jakarta ini orang tahu apa sih budaya berkota Kok shopping? Bukan Kota itu menanamkan nilai Nilai kepedulian Nilai disiplin Nilai kebersamaan Nilai gotong royong Budaya malu satu lagi Nah budaya malu Kalau budaya malu ada Pasti kita akan mau buang sampah sebarang Kebanyakan jadi malu-maluin Itu seharusnya ditanamkan Jadi coba lihat kota yang mana yang paling banyak attention peringatannya Singapura Cobalah kita lihat Ada attention nggak? Di mana-mana? Ini, ini, ini Tapi kita takut dengan attention itu Kalau di sini nggak Cuma dibaca aja Itu makanya Kota yang memberikan cara untuk mendidik warga itu adalah kota yang selalu mengingatkan Tentang Anda tinggal di Jakarta Ada nilai yang harus Anda patuhi Nilai itu bukan hanya persoalan aturannya Tapi nilai yang terinternalisasi Contohnya tadi ya Buang sampah Buanglah sampah pada tempatnya Tempatnya mana ya? Tempatnya nggak ada Nggak ada Jadi tugas pemerintah itu adalah Semua instrumen kebijakan itu Harus diiringi dengan program Oke Kebersihan Harus mengurangi sampah Perbanyak tutung sampah Tapi kita geger kemarin ada sampah Made in Jerman Tapi pertanyaannya Tugas pemerintah itu menjelaskan Saya berbuat ini Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Dan warga Jakarta pun Harusnya lebih renfonsi Apa? Kami membayar pajak Kami sudah memberikan kontribusi Pemerintah juga harus memberikan Nah disitu menurut saya Jadi kita-kita tahu bahwa Disini diharapkan dari masyarakat Dan pemerintah ini Saling mengetahui perannya Peran masyarakat adalah Tentunya kita juga pengen Jakarta yang lebih maju Oleh karena itu Masyarakat juga harus berperan Untuk memajukan Jakarta Begitu juga pemerintah Harus menyediakan juga dong Tempat-tempat untuk memajukan Jakarta ini Terakhir mungkin dari Noni Sebagai penulut Apa mungkin yang diharapkan Untuk Jakarta Agar lebih baik lagi Di usia yang 491 tahun ini Yang pastinya tadi Semua campur tangan Dari pihak-pihak terkait Yang tinggal di Jakarta Yang juga kepeduliannya itu Untuk rumah kita bersama Jadi pemerintah juga Selalu memberikan program Yang baik untuk kemajuan kotanya Warganya juga peduli Bukan hanya sekedar dari Cuitan saja di Twitter Tapi juga kontribusi aktifnya Mungkin dari individu sosial Ataupun komunitasnya Jadi harapannya Semoga kotanya Memang benar-benar maju Karena warganya Yang pada bahagia Dan melakukannya Dengan ikhlas Untuk kotanya Baiklah kita harapkan 491 tahun ini Ditandai dengan indikator Yang memang memajukan Jakarta Walaupun kayaknya Tadi ada Satpam Yang agak sedikit Di hati Macet ini kayaknya Gak akan selesai Dan minta kenaikan gaji Kita harapkan Macet mungkin tidak bisa Terselesaikan Tapi ini sudah lebih baik Sudah lebih baik Jadi ke depan Jakarta akan lebih baik Betul Bukan apa-apa Kalau kita terlalu pesimis Penyakit pesimis itu Kalau menular berbahaya Itu dia Jadi kita harus optimis Optimis Jakarta akan lebih baik Semoga dengan momentum Asian Games Mungkin semuanya juga Semangat Untuk kontribusi Buat dikacaukan Terima kasih Terima kasih Karina Dan juga Pak Yayat Telah bergabung bersama kami Dalam Launch Talk Dan Pemirsa Program informasi menarik lainnya Akan hadir Di Launch Talk Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton